Aku mau main ah ke rumah Risa Risa, Risa, ayo main sama aku Eh ada Karin, ayo kita main Aku juga bosen nih di rumah terus Tapi kita main kemana? Kita main perasatan aja di taman Oke deh, ayo Eh, momorin mana? Tadi dia masih tidur pas aku samper Wih, asik, yuhu Aku mau perasatan lagi ah Eh, kita main jungkat-jungkit yuk Oke, ayo Eh Risa, Karin, kalian kok main ke taman? Nggak ngajak-ngajak aku sih Eh ada momorin Yaudah sini aja kalau mau ikutan main Huh, kalian ini bukannya nyamper ke rumah aku Jangan ngambek dong Tadi aku nyamper ke rumah kamu Kata mama kamu Kamu masih tidur Oh gitu Yaudah, ayo kita main Aduh, aku haus nih Beli minum yuk ke rumah Tapi aku gak bawa uang Aku juga gak bawa uang Udah ya, aku traktir deh Ayo, ayo Asik di traktir kita Kalian pilih Gih mau minum apa Aku kalah aja deh Kalau aku mau kopi susu Totalnya jadi 21 ribu Oke, ini uangnya mbak Ah, seger banget Momorin, makasih ya Udah, traktir kita minuman Sama-sama kawan Aku harus cari mereka sampai ketemu Ternyata kalian ada di sini Halo, bagi dong minumannya Ih, ini orang siapa lagi So kenal banget Datang-datang minta minuman Oh, jadi kalian lupa ya sama aku Bisa-bisanya kalian melupakan cowok seganteng dan sekeren aku He, kamu itu siapa sih? Dasar orang aneh Kalian ini emang harus dikasih pelajaran Rasakan ini Aaaaaaah Ha, 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 ha Teman-teman, kita kok berubah jadi bayi? Wah, gimana ini? Ha, 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 ha Mana dia kabur lagi? Iya, gimana ini? Masa kita jadi bayi bocil gini sih? Sudah-sudah, kalian jangan pada nangis dong. Hah, kucing dari mana ini? Kok aneh kucingnya bisa ngomong? Udah deh, kalian nggak usah banyak-banyak. Aku ini datang ke sini untuk membantu kalian. Jadi, kamu bisa bantuin kita untuk kembali ke bentuk semula? Ya, semoga aja sih. Udah-udah, ayo sekarang kalian ikut aku. Tugas kalian agar kembali ke bentuk tubuh semula adalah Kalian harus mendapat kasih sayang yang tulus dari seorang ibu yang mengadopsi kalian. Terus, ngapain kita ke rumah ini? Kita lihat, apakah pemilik rumah ini akan mengadopsi dan menyayangi kalian dengan tulus? Terus, kalau gagal gimana? Kalau gagal, tentu saja kalian tetap jadi bayi. Kucing, pemilik rumah ini mana? Kalian tunggu aja. Sudah ya, aku pergi dulu. Dah, selamat berusaha. Semoga kalian berhasil. Mau tidak mau, kita harus mengikuti perkataan kucing itu. Huh, semoga aja ibu di rumah ini bisa tulus menyayangi kita. Iya, semoga aja. Ma, lihat itu di depan rumah kita ada bayi. Iya, Pak. Ayo kita lihat. Wah, bayi-bayi siapa ini ya? Kok bisa ada di sini? Iya, Pak. Mama juga heran. Kok bisa ada tiga bayi di sini? Mereka lucu-lucu banget, Ma. Gimana kalau mereka kita adopsi aja? Terserah, Papa aja. Kalau Papa mau adopsi, Mama juga mau. Halo, bayi-bayi imut. Kalian mau kan kami adopsi? Sekarang aku Papa kalian. Dan ini Mama kalian. Halo, Papa, Mama. Nama aku Momorin. Kalah aku Karim. Nama aku Arisa. Wah, pintarnya kalian. Yaudah, yuk kita masuk ke dalam rumah. Anak-anak, Mama bikinin susu dulu ya buat kalian. Emangnya kita punya susu bayi, Ma? Punya, Pak. Waktu itu kan susu bayinya anaknya Tuti ketinggalan. Yaudah, Ma. Buruan bikinin susu mereka pasti udah kehausan. Mereka lahat banget ya, Pak. Minum susunya. Iya, Ma. Mereka pasti udah kehausan banget. Ayo, Karim. Momorin. Arisa. Susunya dihabiskan ya. Iya, Pak. Ada apa? Oke, Pak. Kalau gitu, saya akan segera datang kesana. Siapa yang nelfon, Pak? Bos Papa yang nelfon. Katanya ada urusan kantor yang harus segera diselesaikan. Yaudah, Ma. Kalau gitu, Papa pergi ke kantor dulu ya. Oke, Pak. Anak-anak, Papa tinggal kerja dulu ya. Kalian di rumah sama Mama. Mama, ayo kita main. Mama nggak mau main sama kalian. Kalian, kalian main aja sendiri. Mama tadi baik sama kita. Kenapa sekarang Mama cemberut? Hei, denger ya. Aku itu terpaksa adopsi kalian karena keinginan Papa. Padahal sih aku males ngurusin kalian. Berarti Mama nggak sayang sama kita? Ya enggak lah, ngapain juga aku sayang sama kalian. Udah ah, aku mau tidur di kamar. Kalian jangan berisik. Dan satu lagi, kalian tetap di sini jangan kemana-mana. Hei, ternyata Mama itu nggak sayang sama kita. Iya, dia cuma baik sama kita kalau ada Papa. Itu berarti kita harus mencari Mama lain yang tulus menyayangi kita. Sudahlah, kalian jangan bersedih. Ini, percobaan pertama gagal. Tapi masih ada percobaan kedua. Ayo ikut aku. Tapi kalau gagal lagi gimana? Hei, jangan menyerah gitu dong. Ayo, tetap semangat. Oke, ini adalah rumah yang kedua. Kalian sudah siap? Kami siap, kucing. Oke, semoga kalian berhasil. Aku pergi dulu. Hah, kalian bayi-bayi dari mana? Tolong, kami lapar. Duh, kasihan banget kalian lapar. Yaudah, aku adopsi kalian aja. Mama punya makanan buat kalian. Ayo masuk. Ayo, ayo dihabisin ya onigirinya. Wah, seneng banget lihat kalian lahap makannya. Nanti habis makan kita main di luar yuk. Wah, kalian lucu banget deh. Itu mama lagi sama siapa? Eh, Mio, kamu baru pulang main ya. Kamu main ke rumah siapa sih? Aku habis main ke rumahnya Cika. Mama, mereka ini siapa sih? Kenapa mereka ada di rumah kita? Mio, mereka ini bayi-bayi yang baru mama adopsi. Mereka lucu, kan? Jadi, sekarang Mio punya tiga adik. Apaan sih, mama? Mio gak mau mereka jadi adik Mio? Emang kenapa sih, Mio? Kan enak kalau punya adik kamu bisa main di rumah sama adik-adik kamu. Jadi, kamu gak kesepian. Pokoknya Mio bilang gak mau yang gak mau, mama. Halo kakak, ayo main sama kita. Apaan sih, jangan sok kenal deh. Pakai ngajak-ngajak main lagi. Mio mau pergi aja. Aku males di rumah ini. Ada mereka. Mio, jangan pergi sayang. Mio, tunggu. Mio, kenapa kamu langsung pergi? Mama, jangan nangis. Nanti juga kakak Mio pulang. Halo, saya menemukan anak bernama Mio di jalan. Hah? Kamu? Kamu siapa? Kenapa anak saya bisa sama kamu? Kalau kamu ingin anak kamu selamat, segera antarkan uang sebesar 100 juta ke gedung sakura nomor 7. Jangan lama-lama. Apa? 100 juta? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Mama, tolong Mio. Hah? Kami ya diculik? Mama, jangan khawatir. Kami akan menyelamatkan kami, ya. Hei, kalian mau pergi melawan penjahat? Iya, benar. Kami bertiga akan pergi melawan penjahat itu. Oke, sebelum pergi, aku akan menambah tinggi kalian supaya kalian bisa menang melawan penjahat itu. Hah? Menambah tinggi? Simsalabim, abrakadabra. Oke, sekarang saatnya kalian berangkat. Kalian siap? Kami siap. Ayo kita melawan penjahat itu. Hahaha, silahkan saja kalian melawan anak buahku. Kalian pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka bisa melawan penjahat itu. Hahaha, rasakan ini. Wah, hebat banget. Mereka bisa melawan penjahat. Mereka bisa melawan penjahat. Mereka bisa melawan penjahat. Kami 받laşem worsharas Ukrain guess. Ingin rocking moment. Mereka bisa melawan penjahat. Paya disclaimer ini kita diam- malam sekitar. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Anak buahku kalah semua Lepaskan anak itu Kalau tidak Kamu juga akan bernasib sama Dengan anak buahmu Oke oke Aku lepaskan anak ini Tapi tolong jangan hajar aku Sebentar lagi polisi akan kesini Dan kamu akan segera ditangkap Terima kasih kalian sudah berhasil Menyelamatkan anakku Mio Sama-sama Tante Kami juga berterima kasih Karena kasih sayang Tante Kami bisa kembali ke bentuk semula Jadi kalian berubah jadi bayi Karena terkena mantra pangeran kelelawar Iya Tante Dia mengubah kami jadi bentuk bayi Berarti Mio gak jadi punya tiga adik bayi Ya gak jadi Mio Kan mereka udah kembali ke bentuk semula Mio pengen punya adik bayi Yang kuat Bisa melawan penjahat Maaf ya Mio Tapi kami gak mau lagi berubah jadi bayi Hahaha 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 Terima kasih telah menonton